Menteri Luar Negeri Perancis Stéphane Sjorn mendesak komunitas internasional untuk bersatu dan berkontribusi pada rekonstruksi Gaza. Wilayah kantong Palestina yang diblokade selama bertahun-tahun itu mengalami kehancuran total akibat bombardemen Israel yang masih berlangsung. Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza, Sjorn menggambarkan situasi di daerah kantong Palestina sebagai sesuatu yang tragis dan mengatakan komunitas internasional harus dimobilisasi untuk membangun kembali Gaza. Dia juga menyinggung negara-negara yang memilih perpecahan dan negara-negara yang memilih untuk menyerang tetangga mereka seperti Ukraina, seperti di Temur Tengah dan berupaya mewujudkan perpecahan bukan kesatuan. Ia mengatakan bahwa ia berdiri di samping Israel dan Palestina. Bantaran Perancis adalah sahabat Israel dan juga sahabat rakyat Palestina. Sehingga kekerasan terhadap rakyat Palestina yang dilakukan oleh Israel harus diakhiri dan hukum internasional akan berlaku untuk semua orang. Seraya menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat seluruh Sandra di tangan kelompok Palestina Hamas, Sjorn mengatakan masyarakat di Gaza mengalami penderitaan. Seperti diketahui, Israel telah melancarkan serangan mematikan di jalur Gaza, sejak serangan lintas batas oleh Hamas yang menurut Tel Aviv menewaskan 1.200 orang. Setidaknya, 25.400 warga Palestina telah terbuluh. Sebagian besar perempuan dan anak-anak dan 63.354 orang terluka menurut Otoritas Kesehatan Palestina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.